Jalan menuju Geopark Ciletuh-Longsor pada Rabu, 1 Maret 2023. Kondisi tersebut sempat membuat jalan ke Geopark Ciletuh tak bisa dilalui selama 5 jam. Kepala Satuan Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 4 Bina Marga Jabar. Enti Sutisna, Longsor terjadi sekitar pukul 4 WIB dini hari tadi, lalu lintas sempat terputus dan menyebabkan akses penghubung dua desa antara desa Taman Jaya dan Mekarsakti sempat terputus. Saat ini, kata Entis, jalan sudah bisa dilalui, Entis menjelaskan, material longsor berhasil disingkirkan menggunakan welloader. Saat ini, aktivitas masyarakat kembali normal, namun, pihaknya tetap mengimbau agar pengendara berhati hari. Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini masih berpotensi terjadi longsor susulan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!